Bentar geng, bentar, bentar. Kalian males profitan? Mau nge-break tapi males? Atau mau nge-mash tapi takut gak profit? Santuy geng, santuy. Aku dan owner Kantin Sheet telah buka spot baru nih geng, yaitu Kantin Sheet dan Kantin Block. Sekarang kalian bisa jual block atau sheet hasil farming kalian, hasil matching kalian, sampai hasil resell kalian dengan harga yang sangat-sangat memuaskan tentunya cuy. Kemudian untuk Word Kantin Sheet dan Kantin Block, kupuat dengan pengarji dengan sistem mindlog. Jadi, kalian bisa taruh jualan kalian dan ambil WL kalian kapanpun cuy. Kemudian untuk peraturan dan harganya, kalian bisa cek langsung ke Word atau kalian bisa cek juga di grup Discord gua cuy. Untuk link Discord-nya udah gua taruh di deskripsi video ini, jadi pengen profit. Buruan beli spot di Kantin Sheet dan Kantin Block. Let's go! Yo, 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 yo! Halo guys, balik lagi bareng gua, Fox. Di channel Fox Live tentunya. channel panutan dan channel kesayangan kalian semuanya. Dan akhirnya cuy, disini kita ketemu lagi di video profit-an lagi. Tentunya di seri Road to Raimin kita. Dan mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, gua lagi record di Word apalagi ini? Nah, ini ada yang baru guys, ini. Ini Word gua sebenernya. Word gua, tapi gua pake nama Kantin. Jadi kita bikin Word Kantin Mask. Apa itu Kantin Mask? Kantin Mask adalah Word yang kuat untuk kalian, khusus buat kalian yang pengen nge-mash. Jadi, ibaratnya seperti, ya, mirip-mirip seperti mesh, project, ataupun tips. Nah, tapi bedanya nanti kita bakal taruh cara profit-annya dari masing-masing item ini, Juy. Dan disini ada total sekitar 100 lebih item yang bisa kalian mesing, Juy tentunya. Dan gak hanya itu, kita nanti bakal tulis semua cara profit-an, mulai dari harga-harga item yang dibutuhkan, sampai clear profit yang bakal kita dapetkan dari masing-masing item ini, Juy. Jadi, buat kalian yang pengen nge-mash, lagi bingung pengen nge-mash apa, langsung aja pergi ke Kantin Mask tentunya. Dan, oke, seperti biasa, disini gua bakal membawain salah satu metode profit-an yang menurut gua agak-agak sedikit gampang. Karena gua lagi iseng-iseng tadinya buka Discord, kan, nge-scroll Discord ihemo. Ternyata ada salah satu item yang untuk sekarang ini banyak dibutuhin, Juy. Dan, ternyata item itu juga ada di world gua yang gua list di Kantin Mask ini. Dan, tanpa busa basi lagi, langsung aja kita menuju ke itemnya, Juy. Let's go. Dan, oke, Juy. Untuk itemnya disini yang bakal kita mesing adalah item yang bernama Bubble Gum. Dan, untuk bahan-bahannya sendiri agak terbilang cukup mudah. Yaitu, kalian tinggal butuh yang namanya. Ada disini gua tulis, Juy. Santuy. Disini gua udah beli bahan-bahannya dan seperti biasa gua belinya di Off-Record. Disini kita membutuhkan yang namanya Dash Red Balloon. Dan, disini gua beli sekitar 2.635 di harga 9-10 persatu dan gua udah ngabisin sekitar 292 WL. Dan, juga untuk item berikutnya yang kalian butuhin adalah Pastel Pink Block Seat di harga 11 persatu. Gua beli sebanyak 974 seat dan gua udah habisin sekitar 88 WL sih. Dan, mungkin beberapa dari kalian ada yang nanya, Bang, kenapa Dash Red Balloon-nya nggak bikin sendiri? Kenapa harus beli, Bang? Karena itu mahal, Bang. Nah, disini gua kasih penjelasan sedikit, Juy. Untuk Dash Red Balloon adalah item yang unformable dan itu sistemnya adalah consumable. Jadi, kalian nggak bisa pakai efek yang namanya ances biru ataupun body head. Jadi, untuk seat loss-nya juga agak sedikit besar, Juy. Yaitu 25%. Jadi, menurut gua agak nggak worth it kalau kalian bikin dan harganya sekarang agak sedikit murah. 9-10 persatu di shop-shop SSP. Ya, mending kalian cari di shop-shop SSP daripada kalian harus bikin. Dan, oke. Tanpa pasi-pasi lagi, langsung aja kita pergi ke farm-nya untuk melakukan nge-mesing atau melakukan step-step pertama untuk mesing bubblegum ini, Juy. Let's go. Dan, oke nice. Disini gua udah ada di farm-nya. Seperti biasa, kita berada di farm yang... Farm itu sayangan gua. Dan, mohon maaf banget kalau kalian nungguin gua nge-mesing, tapi gua nggak nge-mesing-nge-mesing, Juy. Dan, akhirnya disini kita bakal nge-mesing. Bentar, bentar. Sebelum kita gabungin semua seed-nya, disini kita bakal nge-farming dulu, Juy. Farming, santui. Farming, santui tuh. Ah, gampang. Easy banget, Juy. Disini kita akan nge-farming yang namanya pastel pink block. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kalau pastel pink block ini adalah item yang farmable. Dan, untuk masa tumbuhnya juga lumayan cukup bentar, Juy. Cuma 4 menit doang. 4 menit dan jumlah hit-nya sekitar 6 hit-an, Juy. Jadi ya, seperti biasa lah. Blok-blok warna kan rata-rata li-6 sampai 8 hit. 8 hit itu purple block, terus dark purple, gitu-gitu. Dan, untuk pastel pink block, tumbuhnya cuma 4 menit. Terus kemudian untuk jumlah hit-nya juga cuma 6 hit. Jadi, easy lah. Easy lah buat kalian farming itu easy sebenarnya. Oke, langsung aja kita farming. Let's go. Selamat menikmati. Dan oke sip, setelah gua farming semua pastel pink blokshitnya Disini gua udah sampai di sekitar 2635an lebih Intinya lebih cuy, gua ada lebihan sekitar 20an seed kalau gak salah Jadi ya gak apa-apa, nanti lebihannya bisa kalian pakai Mungkin kalau kalian yang mau tinggal mesek aja Gua nanti ada lebihan sekitar 20an, 30an seed lebih lah cuy Lumayan, lumayan Tapi sip, tunggu bentar, bentar Nge-lag enging seperti biasa Ini gak tau kenapa farm gua yang ini tuh lebih banyak kena subserver cuy Jadi agak-agak sedikit nge-lag untuk farm gua yang ini Jadi mungkin nantinya gua bakal pindah farm aja biar gak nge-nge-nge-lag kayak gini cuy Kasian kalian yang nonton juy Dan gua juga agak kesel pas nge-recordnya Sumpah nging Blok, blok Dan oke, langsung aja disini gua ada-ada sekitar 3000an, eh 3000 ya 2600an lebih Pastel pink blokshit Dan oke, langsung aja disini kita bakal splash Dengan yang namanya dash rate balance sheet Yang udah kita beli tadi di awal video Dan oke, disini kita langsung buat yang namanya bubble gum Nah, akhirnya kita splash langsung menjadi bubble gum Jadi untuk step kali ini agak sedikit-sedikit gampang menurut gua ya Kita cuma nge-farming yang namanya pastel pink blokshit Dan langsung kita splash dengan dash rate balance Dan untuk Bentar cuy, bentar Agak Mau naaf ya cuy Sumpah tuh kalian sendiri Nge-lag as tuy Agak nge-lag sumpah Sumpah mau gua relok Malah nantinya gak bisa login cuy Seperti biasa gak bisa login Malah kau kena subscriber Sumpah anjir Dan oke, untuk bubble gum sendiri Masa tumbuhnya sekitar 3 jaman lebih cuy Jadi menurut gua agak sedikit gampang tentunya Dan oke, langsung aja Mungkin tanpa basa basi Langsung aja kita splash untuk kedua sheet ini cuy Let's go Dan oke geng Setelah gua splash semuanya Dan disini kita tinggal tunggu Untuk masa tumbuhnya cuy Dan sebelum itu Seperti yang kalian request Banyak banget yang request dari kalian Yang bangga lo nge-mash Atau bikin profitan Beli dong full packnya Jangan pake full pack sendiri Meskipun itu Gua punya farm science station sendiri Dan akhirnya juga sia-sia Terus buat apa dulu gua cuy Beli 2 farm Eh 1 farm Ya Gua punya 2 farm science station Dan Ternyata sekarang kita malah beli full packnya Kan Astaga Ya tapi gak apa-apa lah Itu khusus buat kalian ya Khusus buat kalian Karena kalian yang request Akhirnya gua turutin lah Khusus buat kalian para subscriber ku Dan oke Disini kita bakal cari full packnya dulu Dan disini gua carinya tuh Di discord himu ya cuy Gua carinya di discord himu Karena di buy fuel Mahal Bentar bentar nih bentar Katanya Jualan full pack Tapi Mana Nanging Anjir ngeskem Gak ada full packnya Atau udah sold out Aduh lah Emang rata-rata susah cuy Sekarang untuk cari full pack tuh Agak-agak susah Yang rate murah apalagi Udah lah Dan oke Mungkin bakal gua skip dulu Sampai gua nemu full packnya Biar kalian tahu Biar beli full packnya Dan gua bakal nge-spend sekitar 25 WL Untuk full pack Dan gua bakal balik lagi setelah Gua selesai beli full pack dan farmnya ready kita harvest Let's go Dan oke sip Disini untuk bubble gum tree nya udah ready buat kita harvest Dan buat kalian yang harvest Seperti biasa harus pake yang namanya DCS, soro dan juga full pack itu wajib banget Karena blocknya lumayan mahal Juy harganya sekarang 10, 9 sampai 12 persatu kemungkinan Jadi kalian wajib banget menggunakan 3 item itu juy Dan oke Mungkin gua bakal harvest dulu Dan gua bakal balik lagi setelah gua selesai harvest Dan selesai gua masukin ke dalam vending juy tentunya Dan seperti biasa Tanpa basa-basi Let's go Dan oke geng Akhirnya disini gua udah selesai harvest bubble gum tree nya Dan disini kita dapetkan sekitar 7 ribuan block lebih Ternyata dari 1 farm bubble gum Jadi ya di luar ekspetasi gua tadinya juy Tadinya gua mikirnya 6 ribuan Ternyata dapetnya 7.194 Lumayan, lumayan Dan untuk seed harvest nya Kita dapetkan sekitar 320an seed Dan untuk bubble gum sendiri Jadi sekarang harganya sekitar 9 sampai 12 persatu Dan mungkin kita bakal coba dulu jual di harga 9 persatu Nantinya kita bakal update lagi untuk Harganya juy Kemungkinan kalau lagunya kurang Oke Dan oke Untuk seed nya juga Disini harganya sekitar berapa ya sekarang Bentar juy Tadi aku cek dulu ya Oh untuk seed nya sekarang harganya 4 sampai 5 persatu Jadi mungkin gua bakal jual di harga 4 persatu dulu Kalau nggak laku Nanti kita bakal update lagi Dan gua bakal jelasin ke kalian di akhir video nanti Kita setting dulu Mungkin 4 persatu Yalah 4 persatu aja lah Kita jual 4 persatu aja Siapa tau laku kan lumayan 4 sampai 5 Selisih 1 seed tuh Kalau di harga 4 sampai 5 persatu tuh Kerasa loh si Dan oke Untuk promosinya sendiri Jadi kalian bisa promosiin di discord gua Dan di discord ihemo Kalian bisa langsung cek aja linknya di deskripsi video ini Kalau kalian promosinya di buy plus nya bisa Kalian bisa langsung pel gigabyte bubble Atau kalian bisa promosiin aja di buy gum juy Dan oke Langsung aja Mungkin bakal gua promosiin dulu Dan gua bakal balik setelah semuanya sold out juy Let's go Dan oke Setelah gua tungguin sekitar berapa ya 2 harian Hampir 2 harian juy Akhirnya semuanya bisa sold out Meskipun agak sedikit susah ya ngejualnya Ternyata Agak sedikit susah juy Karena buy plus nya sepi Sumpah sepi banget Jadi gua cuma ngandelin promosi discord tentunya juy Jadi kalian harus wajib banget punya yang namanya discord Dan kalian wajib banget gabung di discord gua Dan di discord ihemo Dan akhirnya Bisa kalian lihat sendiri Disini sold out Tapi untuk seednya gua jual 4 persatu itu Enggak laku juy ternyata Mungkin kemahalan untuk sekarang Dan oke Disini kita dapet 5 DLD winding yang pertama Astaga Dan bentar-bentar Ini ada salah satu viewer juga Teman-teman kita juga nih juy Dan oke Mungkin langsung aja disini Kita bakal kolek-kolek semua Untuk hasil penjualan bubblegumnya ini juy Mungkin kita dapet 5 DLD lebih loh Dari satu vending Kita udah lihat tadi 5 DLD Lumayan kan Lumayan kan Dan oke Mungkin kita bakal kolek dulu Dan kita bakal drop dulu Mungkin untuk DLD yang ada di backpack gua juy Bentar nanti biar gak kejampur Takutnya nanti ketambahan Atau kekurangan gitu juy Nanti jadinya Blunder pas waktu kita Nghitung profitnya Dan oke Langsung aja kita drop Dan mungkin langsung Bakal gua percepat Untuk kolek-koleknya juy Let's go Dan oke Setelah kita kolek-kolek Waktunya kita lihat Untuk modal yang udah kita keluarin juy Mulai dari beli sheet Sampai beli full pack tentunya juy Jadi kita bakal hitung semuanya juy Untuk modalnya disini gua udah catat tadinya Dan gua udah tulis semua Untuk step-stepnya Dan kita udah ngeluarin modal sekitar 405 WL Jadi 4DL 5WL untuk modal totalnya juy Dan disini kita mendapatkan sekitar 719 WL Dari total penjualan bubblegum tadi juy Dan oke Seperti biasa langsung aja kita hitung-hitung Dan untuk modalnya tadi Kita udah ngeluarin sekitar 405 WL Atau 4DL 5WL Dan clear profit yang kita dapetkan Ternyata lumayan banget 3DL 14WL Untuk total clear profit Dari kita nge-mesing 1 farm bubblegum juy Lumayan kan? Lumayan kan? Cuma modal 4DLan Dan kita dapet profit sekitar 3DLan Hampir 2 kali lipat lebih loh juy Meskipun ngejualnya juga rada-rada PR Tapi not bad lah juy Not bad Kalau profitnya masih segini Masih 3DLan lebih Ya why not? Why not? Kalian lakuin tuh wajib banget Ini wajib banget kalian lakuin Dan oke Mungkin sampai disini dulu video gua kali ini Dan Seperti biasa Semoga membantu buat kalian yang lagi bingung Nyari metode profitan tentunya Dan seperti biasa Jangan lupa bantu terus dukung channel ini Dengan cara Like Subscribe Dan aktifin juga loncengnya juy Dan share ke temen-temen kalian Agar gua lebih semangat Dan lebih rajin lagi Bikin konten-konten profitan Dan konten-konten menarik Untuk kalian semuanya juy Dan seperti biasa Gua Fox Live Pamit undur diri Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax